Pemirsa sepekan Ramadan, harga berbagai komoditas pangan di sejumlah pasar hingga saat ini masih mahal. Salah satunya di pasar sentral Sinjai, Sulawesi Selatan. Harga cabai besar dan cabai keriting saat ini naik menjadi Rp55.000 per kilogram, sebelumnya hanya Rp30.000 per kilogram. Untuk harga cabai rawit saat ini Rp50.000 per kilogram. Sementara itu harga bawang putih juga naik, di mana harga sebelumnya Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Untuk bahan kebutuhan pokok lainnya seperti beras saat ini masih dijual Rp14.000 per kilogram untuk beras kualitas premium dan Rp13.000 per kilogram untuk beras kualitas medium. Sementara itu pantauan di pasar pagi kebun kopi kecamatan Seisuka, Batubara. Harga komoditas pangan seperti cabai merah saat ini dijual Rp60.000 per kilogram. Bahkan beberapa hari lalu harga cabai merah sempat menembus Rp80.000 per kilogram. Perbeda halnya dengan harga cabai merah yang sudah berangsur turun, harga bawang merah justru beranjak naik dari Rp40.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Sedangkan harga bawang putih naik dari Rp45.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Salah seorang pedagang mengatakan kenaikan harga komoditas pangan saat ini disebabkan berkurangnya pasokan dari distributor. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download MetroTV X10 sekarang.